Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1856 tak termaafkan. Dalam perjalanan kembali ke kota domain surgawi, Lin Yun secara alami memilih untuk menaiki kapal perang kelas suci aliansi suci bersama dengan orang suci semu lainnya. Sejujurnya, Lin Yun tidak ingin orang-orang ini ikut bersamanya dan ingin mencari kesempatan untuk menyelinap pergi di tengah jalan. Tapi orang-orang ini bertekad untuk mengirimnya kembali ke kota domain surgawi. Dengan demikian, hal ini secara alami menimbulkan masalah bagi Lin Yun. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa tinggal di pavilion wewangian surgawi lebih lama lagi setelah ini. Dua bulan telah berlalu sejak perjanjian enam bulannya dengan Lil Purple, dan dia harus pergi ke Sekte Dao Surgawi. Menurutku, apa yang terjadi jika kamu tidak bisa mengambil mahkota naga ungu emas nanti? Lin Yun bertanya pada Gu Jun saat mereka berempat tinggal di ruangan yang sama. Gu Jun pintar mengalihkan tekanan mahkota naga emas ungu ke pavilion wewangian surgawi, tetapi tidak ada orang suci semu yang bodoh. Inilah mengapa mereka bertekad untuk mengantarkan Lin Yun kembali ke pavilion wewangian surgawi untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan mengambil kesempatan untuk pergi dengan mahkota itu. Kita lihat saja nanti sambil berjalan. Jangan bilang kau berencana untuk mengambilnya sendiri. Gu Jun tersenyum. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan Gu Jun melanjutkan, saya menyarankan Anda untuk membiarkan tetua suci menyimpannya. Jika itu ada padanya, tidak akan ada yang berani menaruh ide apapun pada mahkota naga ungu emas. Mei Zi Hua dan An Liu Yan juga dengan rasa ingin tahu melihat karena mahkota naga emas ungu adalah keuntungan terbesar mereka dalam perjalanan ke laut void kura-kura hitam, dan itu terlalu berharga. Sekarang semua orang tahu tentang hal itu, tidak ada keraguan bahwa Lin Yun akan mendapat masalah besar untuk dirinya sendiri jika dia ingin menyimpannya. Lin Yun berbalik untuk melihat ke luar jendela. Kapal perang kelas suci melaju kencang melalui lapisan ke tujuh surga, dan pemandangan melalui jendela menjadi terdistorsi. Aku harus menemukan kesempatan untuk pergi. Kata Lin Yun. Saya khawatir itu akan sulit. Kita berada di lapisan ke tujuh surga, dan bahkan mereka yang berada di alam dekrit samsara tidak akan bisa bertahan lama di luar, belum lagi tidak mungkin bagimu untuk pergi diam-diam di kapal ini. Kata Gu Jun. Itu tidak akan mudah, bahkan jika Anda mengubah penampilan Anda, belum lagi akan merepotkan jika ada yang mengetahuinya. Wan muda, apa yang Anda khawatirkan? Seorang Liu Yan memiliki pikiran yang teliti, dan dia bisa mengatakan bahwa Lin Yun tidak mengkhawatirkan mahkota naga ungu emas. Setelah merenung sejenak, Lin Yun menganggupkan kepalanya, tidakkah kamu ingat bahwa masih ada dua orang di alam rahasia langit berbintang? Belum lagi penguasa tepi angin meninggal di laut kehampaan kura-kura hitam, dan klan suci Liu pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Penguasa tepi angin tidak sama dengan Yu Wen Siu. Yu Wen Siu hanyalah murid dari seorang sein setengah langkah, tetapi penguasa tepi angin adalah penerus klan suci Liu dan menerima kebangsawanan dari Permaisuri. Klan suci Liu adalah salah satu dari empat klan suci kuno di kota domain surgawi, dan mereka pasti menerima berita bahwa penerus mereka meninggal di laut void kura-kura hitam. Wan muda, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Tidak ada yang melihat bahwa Anda membunuh penguasa tepi angin, dan itu akan baik-baik saja selama tidak ada dari kami yang mengatakan apa-apa tentang itu. An Liu Yan menghibur. Aku sebenarnya tidak terlalu khawatir. Jika saya khawatir, saya tidak akan membunuhnya saat itu. Aku lebih mengkhawatirkan dua orang yang kita temui saat itu. Lin Yun tersenyum. Dia memiliki firasat buruk di kapal perang kelas suci, tapi dia tidak tahu dari mana firasat buruk ini berasal. Setelah menghilangkan semua faktor yang mungkin, dia hanya bisa menempatkannya pada dua orang yang memasuki alam rahasia langit berbintang. Bagaimanapun, dia sudah bisa meramalkan balas dendam klan suci Liu, dan dia tidak perlu memiliki firasat buruk tentang itu. Karena dia memiliki firasat buruk, itu pasti sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia tidak tahu apakah pria dan wanita berpakaian putih itu teman atau musuh. Wanita itu benar-benar menakutkan, belum lagi kami secara kebetulan menaiki kapal kura-kura hitam yang sama. Pemahamannya tentang warisan kura-kura hitam tidak lebih rendah dariku. Gu Jun berkata dengan ketakutan. Jangan pedulikan dia untuk saat ini. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan semua orang saat kita sampai di dermaga. Kata Lin Yun. Dia telah memutuskan untuk pergi saat mereka turun dari kapal perang, dan dia memiliki kesempatan besar untuk pergi jika dia sendirian. Saya juga harus menemukan cara untuk mengatasi kekacauan ini. Kata Gu Jun sambil meneguk anggur. Sisa perjalanan terasa sunyi saat Lin Yun menghabiskan waktunya bermeditasi di kamarnya. Lin Yun memiliki ukuran kasar dari kekuatannya melalui pertarungan dengan Jenderal Dewa Api. Tanpa menggunakan kekuatan eksternal, dia bisa melawan mereka yang berada di tahap ketiga dari tahap kematian yang mendalam, dan dia hampir tidak bisa menghadapi mereka yang berada di tahap keempat atau kelima. Sekarang dia telah mencapai alam nadi naga ke-10, pulsa naganya telah mencapai batas 30 ribu kaki. Ini memungkinkannya untuk melewati tahap kehidupan mendalam dan kematian mendalam. Selain itu, ada juga beberapa kejutan karena dia menemukan bahwa dia dapat membuat terobosan ke tahap kehidupan mendalam kapan saja dia mau. Dia belum mencerna tiga cangkir anggur dewa, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat terobosan. Selain itu, terobosannya akan mulus tanpa hambatan saat dia melakukan terobosan ke alam dektrit samsara. Memikirkannya di sini, Lin Yun tahu masa-masa pahit telah berlalu, dan inilah saatnya baginya untuk menyambut masa-masa manis. Bagaimanapun, setiap terobosan di alam nadi naga berbahaya, terutama ketika dia membuat terobosan ke alam nadi naga ke-10. Itu tidak berbeda dengan pengalaman hidup dan mati. Tapi untungnya, itu hanya ujian bagi Kaisar Beladiri Petir Hitam. Bahkan jika dia direduksi menjadi abu, selama dia menyimpan pedang di dalam hatinya, Kaisar Beladiri Petir Hitam akan menghidupkannya kembali dan bahkan memberinya fisik yang lebih kuat. Lin Yun dengan hati-hati memeriksanya beberapa kali, dan tulang naga ilahi dan kunci rahasia kuksuannya masih ada. Dia tidak mengalami kerugian. Itu adalah pengalaman yang ajaib, dan Lin Yun bahkan bertanya-tanya apakah aura kura-kura hitam yang tertinggal dalam kesengsaraan itu mengandung segumpal daur ruang waktu. Setengah jam kemudian, Lin Yun dibangunkan oleh An Liu Yan. Wan muda, kami di sini. Lin Yun membuka matanya dan melihat senyum lembut di wajah An Liu Yan. Ini secara alami membuat Gu Jun dan Mei Zihua iri. Kota domain surgawi memiliki empat dermaga, sesuai dengan empat distrik utama. Itu mungkin sebuah dermaga, tapi tidak lebih kecil dari sebuah pulau, dan ukurannya bahkan lebih besar dari kota biasa. Ayo pergi. Lin Yun berdiri, dan mereka turun dari kapal perang. Ketika mereka melompat dari kapal perang, Lin Yun menyadari bahwa dermaga itu kosong. Jalanan yang biasanya ramai kosong tanpa satu orang pun. Wan muda, ada yang tidak beres. An Liu Yan berbisik. Lin Yun menganggupkan kepalanya. Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tentu saja membuat Gu Jun dan Mei Zihua mengerutkan alis mereka. Ini berarti seseorang telah menyegel seluruh dermaga. Mungkinkah sesuatu terjadi pada kota domain surgawi? Lin Yun memiliki banyak spekulasi dalam sepersekian detik, dan para jenius dan orang suci semu di tanah suci juga terkejut bahwa dermaga itu begitu kosong. Tidak ada satu orang pun. Ini aneh. Ada beberapa barang yang tertinggal di tanah. Ini berarti seharusnya ada orang di sini sekitar setengah hari yang lalu. Iya, lihat saja botol-botol anggur itu. Masih ada anggur di dalamnya. Belum lagi jejak kakinya juga masih segar. Semua orang melihat sekeliling dan terkejut. Tidak perlu semua orang panik. Kami sudah membersihkan dermaga empat jam yang lalu. Kami punya beberapa pertanyaan untuk juara dari perjamuan Nirwana. Kami tidak berniat mengincar orang lain. Saat itu juga, sekelompok orang muncul di atas atap. Pemimpin tim ini adalah seorang pemuda berpakaian biru, dan aura yang dia keluarkan berada di puncak tahap kematian mendalam. Dua orang suci semu berdiri di sampingnya, dan mereka tidak repot-repot menyembunyikan kultivasi mereka. Selain itu, ada banyak kultivator tahap kematian mendalam di belakang mereka, dan skala besar ini membuat semua orang menarik napas dingin. Itu klan suci Liu. Apa yang mereka coba lakukan di sini? Apa yang dilakukan Lin Xiao sehingga klan suci Liu datang dengan skala yang begitu besar? Orang yang berbicara sepertinya adalah kakak laki-laki dari penguasa tepi angin, Liu Chen. Sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Di tengah keributan, Liu Chen dengan cepat muncul di hadapan semua orang dan kelompok besar. Wajahnya suram, dan dia menatap Lin Yun dengan niat membunuh berkedip di dalam pupil matanya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Lin Xiao, apakah kamu membunuh adikku, penguasa tepi angin? Kata-katanya segera menimbulkan kegemparan. Bagaimanapun, Win Age Lord adalah salah satu dari empat tuan muda kota domain surgawi, belum lagi Win Age Lord bahkan dianugerahkan secara pribadi oleh permaisuri. Hanya itu saja yang berarti dia adalah penerus klan suci Liu. Seorang Liu Yan segera membalas, Liu Chen, penguasa tepi angin mungkin berseteru dengan Lin Xiao, tapi jangan semburkan omong kosong. Anda harus memberikan bukti untuk semuanya. Anda ingin bukti? Liu Chen bertanya dengan senyum menakutkan. Aku akan memberimu buktinya. Bahwa sampah itu keluar. Sesosok tubuh terlempar dari belakang Liu Chen. Orang ini penuh luka dengan kengerian di wajahnya. Ketika Mei Zihua dan Gu Jun melihat lebih dekat pada orang ini, wajah mereka berubah karena orang ini adalah Cheng Tong, yang berada di kapal kura-kura hitam yang sama dengan mereka. Selain Lin Yun, Gu Jun, Mei Zihua, dan wanita misterius itu, kelompok Cheng Tong yang terdiri dari tiga orang juga berada di kapal itu. Gu Jun segera tahu bahwa mereka dalam masalah. Liu Chen melambaikan tangannya dan meraih kepala Cheng Tong, Cheng Tong, beritahu semua orang apa yang kamu lihat saat itu. Wajah Cheng Tong berubah menjadi kesakitan, dan dia menatap Lin Yun dengan putus asa sebelum menangis, kakak Lin, aku tidak punya pilihan. Kedua saudara laki-lakiku ada di tangannya. Sekeliling menjadi hening, dan para orang suci semu-semuanya menyadari bahwa klan suci Liu telah bersiap. Liu Chen dengan dingin menatap Lin Yun, dan bertanya, Lin Xiao, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah kamu mengenali orang ini? Jika kamu mengatakan tidak, maka aku akan membunuhnya karena memfitnahmu. Wajah Xiao Wan Qi, Gu Jun, dan An Liu Yan berubah karena itu tidak berbeda dengan penculikan moral. Mata semua orang juga tanpa sadar tertuju pada Lin Yun. Saat Lin Yun mengangkat kepalanya, dia berkata, lepaskan dia. Aku memang membunuh Win Edge Lord, dan tidak perlu melibatkan orang lain dalam masalah ini. Semua orang terkejut ketika mendengar itu karena mereka tidak menyangka Lin Yun begitu terus terang. Bukankah itu sama saja dengan merayu kematian? Tujuan klan suci Liu terbukti dengan menyegel seluruh dermaga dan membawa dua orang suci semu. Hahaha. Kamu punya nyali. Liu Chen tertawa, dan dia memperkuat cengkeramannya di kepala Cheng Tong, mematahkan lehernya. Kemudian, dengan dingin dia berkata, karena kalian berdua saling kenal, orang ini adalah kaki tanganmu, dan dia juga tidak bisa dimaafkan. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Di sisi lain, amarah berkobar di dalam hati Lin Yun, dengan pupil matanya dipenuhi dengan niat membunuh. N. Bab 1857 Tahap Kehidupan Yang Mendalam Semua orang dikejutkan oleh ledakan niat membunuh yang tiba-tiba datang dari Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun seperti Asura yang datang dari neraka, melihat mayat Cheng Tong. Terlepas dari amarah di dalam hatinya, wajahnya tenang dan dingin, membuat hati semua orang melonjak. Dia hanya bertemu dengan Cheng Tong, dan dia tahu bahwa Cheng Tong telah menderita banyak penyiksaan. Ini berarti dia bertahan untuk waktu yang lama sebelum melaporkannya. Juara perjamuan Nirwana, ikutlah dengan kami. Liu Chen dengan acuh tak acuh menatap Lin Yun. Dia adalah murid dari pavilion wewangian surgawi. Kamu ingin membawanya pergi sesuka hatimu? Gu Jun melepaskan aura orang suci semuanya. Ha, Liu Chen dengan dingin berkata, murid dari pavilion wewangian surgawi dapat membunuh pewaris klan suci Liu saya. Ayahku sudah mengatakan untuk menangkap Lin Xiao jika dia mau datang. Jika dia tidak mau, kami akan membawa kepalanya. Ketika dia selesai, dua orang suci semu di sampingnya berlari ke depan. Hal ini langsung membuat Mei Zihua dan An Liu yang gugup. Bahkan ekspresi Gu Jun menjadi serius dan gugup. Dia hanya bisa memblokir seorang Sein setengah langkah, dan Sein setengah langkah lainnya dapat dengan mudah menangkap kelompok tiga orang Lin Yun. Belum lagi Liu Chen berada di puncak tahap kematian mendalam. Selain itu, dia juga memiliki tujuh ahli tahap kematian yang mendalam di sekitarnya. Para orang suci semu di tanah suci semuanya menunjukkan ketidaksenangan di wajah mereka karena Liu Chen sedikit terlalu sombong, ingin membawa Lin Xiao secara paksa di hadapan mereka dan bahkan menyegel seluruh dermaga. Bahkan jika klan suci Liu telah bergabung dengan kekaisaran naga ilahi, itu hanyalah klan suci kuno, dan itu bukanlah yang paling kuat di antara klan suci kuno. Jadi mereka bukan apa-apa di hadapan tanah suci. Jiang yang dari sekte Dao Surgawi bertanya, bukankah klan suci Liu sedikit terlalu biadab? Belum lagi jika Lin Xiao benar-benar membunuh penguasa tepi angin. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak pantas mati. Orang suci semu gunung Phoenix ilahi mencibir, jelas bahwa Chen Tong jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan siapa tahu, mungkin penguasa tepi angin ingin membunuh Lin Xiao dan malah terbunuh. Inilah alasan mengapa Anda membungkamnya begitu cepat. Itu benar. Sejak kapan klan Liu Sein bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di kota domain Surgawi? Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa Win Agelord berulang kali kalah dari Lin Xiao dan bahkan menyebarkan rumor untuk memfitnahnya? Tidak berlebihan jika dia merayu kematian. Lin Xiao adalah murid pavilion wewangian Surgawi, dan klan suci Liu Anda tidak berhak membawanya pergi. Ketika Jiang yang berbicara, orang suci semu dari tanah suci lainnya juga berbicara. Bagaimanapun, mereka berhutang budi pada Lin Yun, dan tidak mungkin mereka bisa melihat Lin Yun dibawa pergi di depan mata mereka. Jika mereka membiarkan hal itu terjadi, itu akan menjadi penghinaan besar bagi mereka yang berasal dari tanah suci. Selain itu, klan suci Liu tidak ada apa-apanya di mata tanah suci. Klan Liu Sein mungkin memiliki pengaruh di kota domain Surgawi, tapi tidak ada apa-apanya di luar itu. Tanah suci yang menonjol dengan jelas mengejutkan Liu Chen, dan dia mengertakkan gigi, kalian ingin mencampuri urusan pribadi klan suci Liu saya. Orang suci semu lainnya tidak mengatakan apa-apa, dan niat mereka jelas. Saat itu, Huang Suanyi berdiri setelah menerima instruksi. Dia tertawa kecil, ini tidak ada hubungannya dengan kultus Ming. Orang suci semu kultus Ming berkata, kultus Ming saya tidak akan ikut campur jika klan suci Liu ingin membunuhnya. Orang suci semu yang mengenakan topi bambu di samping Liu Chen tersenyum, jadi lima tanah suci ingin bergandengan tangan untuk menggerta klan suci Liu. Dia sepertinya bukan dari klan Liu Sein, dan dia tidak memiliki rasa takut bahkan saat menghadapi orang suci semu dari tanah suci. Jadi bagaimana jika kami menggertakmu? Orang suci semu Gunung Phoenix ilahi mendengus. Bukankah klan Liu Seinmu menggertak Lin Xiao dengan membawa dua orang suci semu? Apa yang kalian coba lakukan di sini? Mencoba membunuhnya di depan kami. Kalau begitu aku akan membunuhnya di depan kalian hari ini. Pria itu melepas topi bambunya, memperlihatkan wajah yang membuat ekspresi semua orang berubah. Suge King Yun Gu Jun berseru Suge King Yun terkenal sebagai murid terkuat Tian Suan Zi. Sebelum Jian Jing Tian membuat terobosan, dia dikenal tak terkalahkan di bawah alam suci. Itu benar-benar dia. Orang suci semu Kultus Ming terkejut, tetapi sudut bibirnya segera melengkung. Dia awalnya berencana untuk menonton dari pinggir lapangan saat kedua belah pihak bertarung, tetapi segalanya berubah dengan kemunculan Suge King Yun. Lin Yun mengingat kembali tatapannya dari Cheng Tong. Ketika dia melihat Suge King Yun, rasa dingin di dalam pupil matanya semakin menjadi-jadi karena klan suci Liu telah mengambil langkah terakhir dengan bergabung dengan sekte Suan Tian. Klan suci Liu berhasil mengundang Suge King Yun. Sepertinya kalian sudah merencanakan untuk mengambil nyawaku. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Liu Chen. Liu Chen mengangkat kepalanya dengan niat membunuh berkedip di dalam pupil matanya. Dia mendengus, jadi apa? Kamulah yang kubunuh hari ini, dan kematian saudaraku akan dibayar dengan darah. Saudara Suge, tolong hentikan para orang suci semu agar tidak ikut campur. Aku akan membantai anak nakal itu sendiri. Beraninya kau, orang suci semu dari sekte Phoenix ilahi terbang dalam kemarahan bersama dengan orang suci semu lainnya. Klan Liu Chen benar-benar berani untuk tidak menempatkan tanah suci di mata mereka. Tuan-tuan, janganlah kita bertindak gegabuh. Suge King Yun melangkah maju, dan aura yang dia keluarkan dengan mudah memantulkan kembali aura dari lima orang suci semu. Ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Sambil tersenyum, Suge King Yun memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan menatap kelima orang suci semu dengan senyum ceria, kalian ingin bermain. Dia jelas sendirian, tapi aura yang dia keluarkan dengan mudah menekan kelimanya. Gu Jun ingin membantu, tapi dia diawasi dengan ketat oleh Sein setengah langkah dari klan Liu Sein. Adapun Mei Zihua, dia cemas, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetua Gu akan mengawasi orang suci semu klan suci Liu sementara kita menahan kultifator tahap kematian mendalam lainnya. Kata-kataan Liu Yan membuat Mei Zihua menjadi tenang. Ha, coba lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Liu Chen melepaskan auranya di puncak tahap kematian mendalam dan berlari keluar. Saat sinar pedang yang menyilaukan bersinar dari dalam diri Lin Yun, dia bergerak seperti naga biru dengan angin kencang dan petir yang menderu menemaninya. Dia jauh lebih cepat dari sebelumnya setelah niat naga birunya mencapai tingkat ke-6. Ketika Lin Yun dan Liu Chen berpapasan, mereka berdua bertukar tatapan dengan pupil mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kecepatan yang sangat cepat. Liu Chen terkejut bahwa Lin Yun sebenarnya lebih cepat darinya. Tapi kultivasinya berada di puncak tahap kematian mendalam, dan dia mencabut pedang saat mereka berpapasan. Mati. Saat dia mencengkeram pedangnya, cahaya merah bersinar dari tubuhnya, dengan pedangnya ditusukkan ke tenggorokan Lin Yun. Lin Yun tidak repot-repot menghindari serangannya sama sekali. Dia mengulurkan tangannya, ingin meraih pedang Liu Chen. Betapa bodohnya. Liu Chen mencibir, dan asal naga di pedangnya melonjak sekali lagi, menjentikkan pergelangan tangannya, ingin menelan seluruh lengan Lin Yun. Tetapi ketika pedangnya jatuh ke lengan Lin Yun, rasanya seperti mendarat di artefak suci, menciptakan benturan logam. Sebelum Liu Chen tersadar, Lin Yun sudah meraih pedangnya dan mematahkannya menjadi dua. Hal ini membuat potongan pedang berterbangan dan segera membuat semua orang berhamburan untuk menghindari pecahan pedang. Setelah pedangnya hancur, Liu Chen terkejut. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan dingin dan acuh tak acuh Lin Yun. Mata Lin Yun dipenuhi dengan niat membunuh, memberinya ilusi bahwa kerangka yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Lin Yun, dengan lantai berubah menjadi lautan darah. Ini secara alami membuat Liu Chen takut untuk mundur karena niat membunuh di dalam murid Lin Yun terlalu menakutkan, membuat kulit kepalanya tergelitik. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lin Yun tersenyum acuh tak acuh. Kecepatannya seperti hantu, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi, dengan telapak tangannya mendarat di dada Liu Chen. Benturan itu membuat Liu Chen mengerang kesakitan saat dia mundur, dan ini secara alami menyebabkan kegemparan. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan bahwa Liu Chen akan terluka dalam konfrontasi frontal dengan Lin Yun? Tuan muda, kelopak mata orang suci semu klan Liu bergerak-gerak, ingin membantu. Bagaimanapun, klan suci Liu telah kehilangan penguasa tepi angin, dan mereka akan menjadi bahan tertawaan di kota domain surgawi jika mereka kehilangan Liu Chen. Jangan datang. Aku akan membunuhnya sendiri. Liu Chen sangat marah karena lukanya tidak parah, dan auranya segera menghilangkan niat pedang yang tertinggal di tubuhnya. Hanya saja itu membuatnya terlihat malu, dan itu terutama karena dia ditakuti oleh Lin Yun sebelumnya, atau dia tidak akan jatuh hati. Coba lihat kemampuan apa yang dimiliki tikus lemah di alam nadi naga sepertimu. Liu Chen meraung, menyerbu ke arah Lin Yun. Dia berhati-hati kali ini, menggunakan kultivasinya untuk menekan ruang di mana Lin Yun berada sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Lin Yun menunggu sampai Liu Chen mendekatinya sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, adegan Lin Yun terluka parah yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Sebaliknya, Lin Yun berdiri kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan dengan sisik perak yang padat menutupi permukaan tubuhnya, dan baju besi naga menyelimuti dirinya. Armor sisik segudang. Liu Chen langsung mengenali baju besi yang dikenakan Lin Yun, dan ini secara alami membuatnya marah. Lin Xiao, beraninya kamu. Lin Yun membunuh penguasa tepi angin dan bahkan menggunakan armor sisik miriat di depan umum, tentu saja membuat Liu Chen semakin marah. Armor sisik miriat ini milik saudaramu dan sangat berguna. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa kakakmu tidak pergi dengan damai. Karena aku tidak bisa melukainya karena armor skala miriat, aku hanya bisa mematahkan tulangnya sepotong demi sepotong. Kematiannya tidak damai, dan dia memohon belas kasihan sebelum dia dibunuh. Kata Lin Yun, kata-katanya membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tidak bisa membayangkan adegan kematian penguasa tepi angin. Lin Xiao. Hati Liu Chen bergejolak, matanya menjadi merah. Karena dia telah kehilangan ketenangannya, dia secara alami memiliki kekurangannya yang terekspos. Sebaliknya, Lin Yun sangat tenang, mengaktifkan armor skala miriat dan langsung menyebabkan retakan pada aura Liu Chen. Saat darah menetes keluar dari sudut bibir Liu Chen, dia mundur beberapa langkah, dengan Lin Yun mengambil kesempatan ini untuk melangkah maju dan mendorong telapak tangannya ke depan. Kali ini, Lin Yun dengan mudah mengirim Liu Chen terbang kembali sambil menggunakan armor skala miriat, menyebabkan Liu Chen jatuh ke tanah. Lin Xiao, aku akan membunuhmu. Liu Chen membubung ke langit, melepaskan tujuh saluran hidup dan mati yang dalam secara bersamaan, dengan auranya mencapai ketinggian yang menakutkan. Bahkan jika Lin Yun mengenakan armor skala miriat, aura yang meledak dari Liu Chen masih mendorongnya kembali. Dia memejamkan mata dan membiarkan angin kencang meniup rambutnya. Tidak peduli seberapa keras aura Liu Chen, Lin Yun hanya berdiri di sana seperti gunung dengan adegan kematian Cheng Tong di benaknya. Kehidupan saudara laki-laki Liu Chen itu penting, tetapi kehidupan orang lain tidak ada artinya baginya. Bagaimana mungkin ada alasan seperti itu di dunia ini? Kemarahan Lin Yun mencapai batasnya dengan asal naga memenuhi seluruh tubuhnya, dan anggur dewa di dalam tubuhnya mulai menyembur keluar. Ketika dia membuka kembali matanya, dia melihat Liu Chen menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, tujuh ledakan keras bergema dari dalam tubuhnya, dan auranya mulai naik. Begitu saja, Lin Yun membuat terobosan berikutnya di bawah mata semua orang, mencapai tahap kehidupan yang mendalam dan langsung mencapai saluran ketujuh. Ketika tujuh dentuman bergema, gelombang suara menyebabkan dermaga bergetar. Aura yang dia pancarkan sangat keras, dan itu mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, dia segera melompat ke puncak tahap kehidupan mendalam dari alam dektrit samsara. Di bawah auranya, Lin Yun dengan mudah mengangkat tangannya dan mengirim Liu Chen terbang menjauh. Saat dia melayang ke langit, dia dengan dingin menatap Liu Chen, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. N. Bab 1858 Saya Punya Pedang 1. Raungan Lin Yun mengguncang gendang telinga semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan membuat terobosan tepat di tempat, mencapai puncak tahap kehidupan mendalam dari alam nadi naga dan melukai seseorang di puncak tahap kematian mendalam. Tidak, kamu tidak. Tepat ketika Lin Yun ingin melangkah maju, orang suci semu klan Liu berlari mendekat. Aku adalah lawanmu. Tapi Gu Jun, yang telah mengawasinya, muncul di hadapan Sein setengah langkah klan Liu bahkan sebelum yang terakhir melangkah maju. Kedua Sein setengah langkah itu masing-masing mengayunkan telapak tangan dan tabrakan mereka menyebabkan retakan muncul di tanah. Ini langsung menciptakan tujuh retakan di dermaga yang luas, yang terus menyebar tanpa henti. Sein setengah langkah dari klan Liu Sein mundur beberapa langkah saat Gu Jun melayang di udara. Hentikan Sein setengah langkah itu. Seorang Liu Yan membuat keputusan setelah kejutan singkat. Dia mengubah rencananya karena Lin Yun akan aman jika mereka berhasil menghentikan orang suci semu itu. Ini juga berbahaya karena An Liu Yan dan Mei Zi Hua masih terlalu lemah untuk menghadapi seorang suci semu dengan kekuatan mereka. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang itu sekarang karena orang suci semu itu bisa memberikan luka berat pada Lin Yun jika dia punya kesempatan. Lindungi Tuan Muda 7 Ahli Tahap Kematian Yang Mendalam Segera Berlari Maju Orang tua berjubah abu-abu yang berada di puncak tahap kematian yang mendalam merahung sambil mendorong telapak tangannya ke depan. Segel Neter Surgawi Telapak tangan 10 kaki yang diselimuti oleh asal mula kematian yang dalam terbang ke depan dan mereka bertujuh telah bergabung untuk mengepung Lin Yun. Mereka tidak ingin memberinya kesempatan untuk bergerak pada Liu Chen. Tapi Lin Yun hanya melirik mereka dari sudut matanya dan melambaikan lengan bajunya. 180 ribu rune naga terbang keluar dan menjelma menjadi naga biru di bawah pemberdayaan niat naga biru kelas 6. Ketika naga biru bertabrakan dengan telapak tangan hitam, telapak tangan hitam itu dengan mudah dihancurkan. Niat naga biru yang sangat kuat. Seruan bergema dari sekeliling karena semua orang tahu bahwa Lin Yun berasal dari garis keturunan naga biru. Niat naga birunya sangat kuat, untuk memulainya, apalagi mencapai kelas 6. Belum lagi Lin Yun masih sangat muda. Lin Yun secara alami tidak akan memperhatikan tatapan itu. Setelah naga biru menghancurkan telapak tangan, 7 ahli tahap kematian yang mendalam juga mencapainya. Genggaman naga biru. Lin Yun tiba-tiba berbalik. Raungan naga bergema dengan awan petir bergemuruh di langit, dan cakar naga raksasa terbang keluar. Dengan dorongan lembut, cakar naga itu terbang keluar, disertai dengan raungan naga. Dengan sangat cepat, ketujuh orang itu, termasuk pria tua berjubah abu-abu di puncak tahap kematian yang mendalam, dipaksa mundur. Mereka bertujuh memanggil rasi bintang mereka dengan asal naga mereka menyebar. Tapi meski begitu, mereka masih dengan mudah dihancurkan oleh cakar naga biru. Ketika mereka jatuh ke tanah, ketujuh dari mereka memuntahkan seteguk darah. Tidak ada yang menyangka Lin Yun akan mengusir tujuh ahli tahap kematian mendalam dengan kekuatannya. Tanpa ada yang menghentikannya, dia berlari dan tiba di depan Liu Chen yang terkejut. Liu Chen baru saja menelan pil suci untuk memulihkan lukanya. Ketika dia melihat Lin Yun berlari mendekat, Liu Chen mengutuk dan dengan cepat menghindar, sial. Anak nakal ini terlalu cepat. Dia terus menghindar, dan pupil matanya menjadi lebih gelap. Ini tidak bisa dihindari, dan Liu Chen memasang ekspresi tegas. Dia tiba-tiba berbalik sebelum melayangkan pukulan ke arah Lin Yun dengan lintasan yang rumit. Jika pukulannya di tahap kematian mendalam tahap ketujuh jatuh pada Lin Yun, itu tidak akan terasa enak, bahkan jika Lin Yun berada di puncak tahap kehidupan mendalam. Tapi sayang sekali Lin Yun mengenakan armor sisik miriat. Saat sudut bibir Liu Chen bergerak-gerak, dia merasa pukulannya mendarat di gunung besi. Tidak hanya dia tidak mampu melukai Lin Yun, tapi dia bahkan merasakan rasa sakit yang menyengat dari tinjunya. Armor sisik segudang. Liu Chen mengertakkan gigi karena armor sisik miriat adalah milik klan Liu Xin miliknya, tapi sekarang menjadi bantuan untuk Lin Yun. Sebelum dia bisa mundur, pukulan Lin Yun mendarat di dadanya, menyebabkan Liu Chen memuntahkan seteguk darah, mengirimnya terbang menjauh. Ketika dia jatuh ke tanah, dia memegangi dadanya dengan satu tangan, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ketika dia mengangkat kepalanya, Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga di tangan kirinya. Siapapun bisa tahu Lin Yun ingin membunuhnya, langsung membuat Liu Chen panik. Dia berseru, Zugei King Yun, selamatkan aku. Zugei King Yun sudah memperhatikan fenomena yang diciptakan oleh Lin Yun sejak lama, tetapi dia tertahan karena dia harus menghadapi orang suci semu dari lima tanah suci. Jadi ketika dia menyapu pandangannya, dia terkejut karena belum lama, dan Liu Chen sudah berada di batasnya. Zugei King Yun, tetaplah di belakang. Zugei King Yun ingin pergi, tetapi orang suci semu gunung Phoenix Ilahi menghentikannya untuk tiba-tiba bergerak. Kamu sedang merayu kematian. Zugei King Yun menjadi sangat marah saat matahari dan bulan muncul di setiap pupil matanya. Saat aura Sein setengah langkahnya mulai meningkat, dia dengan mudah menjatuhkan Sein setengah langkah gunung Phoenix Ilahi dengan lambaian tangannya. Hal ini semakin memperluas retakan di tanah, menyebabkan seluruh dermaga bergetar. Tapi Zugei King Yun tidak bisa membebaskan diri karena empat orang suci semu lainnya berlari ketika orang suci semu gunung Phoenix Ilahi bergerak. Saat enam Sein setengah langkah bertarung bersama, ada total delapan Sein setengah langkah yang bertarung di dermaga, jika Gu Jun dan Sein setengah langkah dari klan Liu Sein disertakan. Di bawah ketiadaan orang suci, Sein setengah langkah adalah kekuatan tempur terkuat di dalam alam Kunlun, dan tidak ada yang menyangka akan terjadi pertempuran besar seperti itu hanya karena Lin Yun. Para kultifator pengembara di sekitarnya dan murid-murid tanah suci telah mundur ketika mereka menyadari pertempuran itu. Ini terlalu menakutkan. Begitu banyak orang suci semu. Sulit untuk melihat satu secara normal, namun delapan orang suci semu ada di sini. Lihat, Lin Xiao akan bergerak. Semua orang terkejut saat mereka melihat Lin Yun berbalik untuk menatap Liu Chen dengan dingin dan menjentikkan jarinya. Saat pedang pemakaman bunga terbang keluar dari sarungnya, pedang itu terbang menuju Liu Chen di bawah pemberdayaan niat pedang kubah surgawi. Ini membuat Liu Chen melebarkan pupil matanya. Dia ingin menghindari serangan ini dengan naluri, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Di matanya, pedang pemakaman bunga bukan hanya pedang tetapi disertai dengan aura pedang tak terbatas yang tidak bisa dihindari. Saat ujung pedang menusup di tengah alis Liu Chen, percikan api terbang, bukannya darah. Ini secara alami membuat Lin Yun mengerutkan alisnya saat dia melihat segel suci di dahi Liu Chen. Di saat berikutnya, gelombang kejut yang kuat dari aura suci meledak, dan pedang pemakaman bunga terpental. Liu Chen sangat ketakutan sehingga wajahnya sangat pucat, tetapi dia hanya mundur beberapa langkah. Aku belum mati. Sungguh mengejutkan. Kupikir aku akan mati di sini. Liu Chen menyentuh dahinya, dan senyum mengejek muncul di bibirnya. Ini adalah segel suci yang ditinggalkan oleh orang suci Liu untuk memastikan keselamatannya. Itu sangat kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Itu hanya akan muncul ketika nyawanya terancam. Segel suci dari seorang tuan suci. Kepala suku klan suci Liu benar-benar meninggalkan segel suci pada Liu Chen. Dia mungkin tidak akan bisa pulih dalam satu dekade. Itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, penguasa tepi angin meninggal, dan Liu Xin hanya bisa melakukan ini jika dia tidak ingin kehilangan anak laki-laki lagi. Sulit bagi Lin Xiao sekarang. Semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat segel suci di dahi Liu Chen. Lin Yun menjentikan pergelangan tangannya dan melepaskan 18 pedang yang diarahkan ke alat vital Liu Chen dalam sepersekian detik, tetapi semuanya terpental karena segel suci tanpa kecuali. Saat darah kembali ke kulit Liu Chen, dia dengan acu-ta'acu berkata, Lin Xiao, lebih baik kepertimbangkan cara melarikan diri. Apakah kamu ingin membunuhku? Kamu tidak bisa melakukannya. Ketika dia mengatakan itu, pedang lain mendarat di dahinya lagi, membuat Liu Chen berteriak. Lin Yun memanipulasi pedang pemakaman bunga dari jauh, tetapi dia masih tidak bisa menembus perlindungan segel suci, tetapi kekuatan glory metal spirit berhasil menembus segel suci. Bagi Liu Chen, rasanya seperti jarum tajam telah menusuk alisnya, secara alami membuatnya berteriak kesakitan dengan wajahnya yang berubah. Artefak suci kemuliaan lainnya. Semua orang yang menonton ini berseru. Hentikan dia. Liu Chen kehilangan ketenangannya dan mengeluarkan raungan, menyebabkan tujuh ahli tahap kematian mendalam berlari sekali lagi. Tapi Lin Yun mengabaikan mereka dan memanipulasi pedangnya dari jauh untuk melepaskan serangan yang tak terhitung jumlahnya pada Liu Chen. Meskipun Liu Chen tidak terluka, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa, dan segel suci perlahan-lahan menjadi redup di bawah rentetan serangan Lin Yun. Bukankah kau bilang aku tidak bisa membunuhmu? Lin Yun berdiri dengan tangan di belakangnya dan memanggil pedangnya kembali. Ketika dia memegang pedang pemakaman bunga dengan tangan kanannya, dia mengayunkannya seolah-olah dia memiliki sepasang mata di belakangnya, dan pedangnya berbenturan dengan pedang orang tua berjubah abu-abu itu. Tapi karena dia telah mengaktifkan roh kemuliaan, pedang pemakaman bunga dengan mudah mematahkan pedang pria tua berjubah abu-abu itu menjadi dua. Di hadapan artefak suci kemuliaan seperti pedang pemakaman bunga, bahkan pedang suci tidak ada bedanya dengan tahu. Ketika pedang orang tua berjubah abu-abu itu patah menjadi dua, dia bingung saat dia menatap Lin Yun dengan ngeri, i ini tidak mungkin. Apakah itu tidak mungkin? Lin Yun mengayunkan pedangnya kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat orang tua berjubah abu-abu itu semakin tercengang saat dia melihat tubuhnya sendiri. Kepalanya dipenggal, dan ini membuat enam ahli tahap kematian mendalam yang tersisa ketakutan untuk mundur. Tapi Lin Yun membagi dirinya menjadi dua dan melepaskan dua busur sinar pedang, mendistorsi ruang dan menarik enam ahli tahap kematian yang mendalam ke dalam busur pedangnya. Darah berceceran di saat berikutnya, dengan mayat yang dimutilasi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Hal ini secara alami menyelimuti dermaga dalam keheningan saat mereka melihat mayat-mayat yang berjatuhan. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah ahli tahap kematian yang mendalam, dan Lin Yun dengan mudah membantai mereka. Lin Yun tidak menahan diri dalam serangannya, segera mengeksekusi pedang pemakaman bunga dengan kultifasinya di tahap kehidupan mendalam, melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengannya. Ini. Melihat hujan darah di belakang Lin Yun, wajah Liu Chen menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka Lin Yun begitu kejam. Tapi itu belum berakhir. Niat pedang Lin Yun tiba-tiba meledak, mencapai penguasaan penuh atas niat pedang kubah surgawi. Saat langit hancur, 23 lapisan langit hancur dalam sekejap mata. Saat pedang pemakaman bunga di tangannya bergetar, pedang itu terbang dan mengarah ke tengah dahi Liu Chen. Di jalur pedang pemakaman bunga, udara meledak dengan gelombang kejut yang menyebar. N. Bab 1859 Aku punya pedang. 2. Tidak. 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 Liu Chen tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan menggunakan tangannya untuk mencoba mundur. Pada saat yang sama, ketakutan di hatinya juga mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Xiao. Orang suci semu yang bertarung dengan Gu Jun mengeluarkan raungan, dengan matanya menjadi merah. Bahkan Zuge King Yun, yang menghadapi lima orang suci semu, tertegun sejenak saat dia melihat ke arah Lin Yun. Enyahlah. Zuge King Yun segera tersadar dan melepaskan pancaran tujuh warna dari telapak tangannya, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan matahari dan bulan yang berputar di telapak tangannya. Pembalikan kanon langit yang mendalam universal reversal. Sebelum orang suci semu lainnya dapat menanggapi, Zuge King Yun mendorong telapak tangannya ke depan, melepaskan energi hitam kacau yang meledak dengan pancaran sembilan warna yang bersinar terang. Seluruh dermaga meledak, menangkap semua orang di dalamnya saat laut di sekitarnya berfluktuasi. Pada saat ini, itu bahkan lebih menakutkan daripada langit yang runtuh. Kelima orang suci semu terluka, dengan asal-usul orang suci mereka runtuh di sekitar mereka. Ketika mereka menoleh untuk melihat Zuge King Yun, pupil mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Zuge King Yun terlalu kuat. Apakah ini kekuatan murid terkuat Tian Suan Zi? Dia praktis tak terkalahkan dengan tidak adanya orang suci. Juara perjamuan Nirwana, apakah Anda masih ingat saya? Zuge King Yun berbalik, mengabaikan orang suci semu yang terluka. Dia juga tidak peduli dengan Liu Chen. Tatapannya tertuju pada Lin Yun, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lin Yun berada di udara, berdiri di atas papan batu yang diledakkan oleh arus udara. Dia menderita beberapa luka ringan karena dia tidak bisa menghindari gelombang kejut tepat waktu sebelumnya. Dia tidak segera mengejar Liu Chen, tetapi melihat sekeliling untuk menemukan An Liu Yan. Begitu dia melihat Mei Zi Hua dan An Liu Yan dilindungi di belakang Gu Jun, barulah dia merasa lega. Tapi sebelum dia bisa menenangkan diri, sebuah raungan bergema yang membuatnya mengangkat kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak ingat Zuge King Yun? Wajah Lin Yun sangat gelap karena Zuge King Yun adalah murid tertua Tian Suanyi, dan siapa yang tahu berapa banyak murid sekte pedang yang telah mati di tangannya 20 tahun yang lalu. Dia bahkan hampir dibunuh oleh Zuge King Yun di luar pulau Kuksuan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Lin Yun langsung menyadari bahwa Zuge King Yun mungkin berada di belakang penguasa tepi angin yang mengejarnya. Adapun perintah siapa Zuge King Yun berada di bawah, itu jelas tanpa perlu dikatakan. Dia telah menyamar begitu lama, dan Tian Suan Zi masih tidak ingin melepaskannya. Apakah itu berarti mereka lebih suka melakukan kesalahan daripada melepaskannya? Tidak. Tapi aku pernah mendengar bahwa kau tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam dektrit samsara, namun Jian Jing Tian masih mengalahkanmu dalam tiga jurus. Kata Lin Yun. Semua orang merasa ngeri saat mendengarnya. Bagaimanapun, Lin Yun terlalu berani untuk merobek bekas luka Zuge King Yun di depan umum seperti itu. Sebaliknya, Zuge King Yun merasa tidak yakin karena dia tidak yakin apakah Lin Xiao adalah Lin Yun. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak terlalu penting. Begitu keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Aku hanya perlu satu jari untuk membunuhmu. Murid Zuge King Yun berkedip dengan niat membunuh, tetapi pupil matanya menyipit tepat ketika dia ingin bergerak. Ini karena dia merasakan aura yang berbahaya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan melemparkan pukulannya. Pedang pemakaman bunga yang terbang terlempar dengan sebuah pukulan, dan pedang redup itu memancar terang saat niat pedang meledak seperti kembang api. Pedang pemakaman bunga telah terlempar beberapa kali, setiap kali menyebarkan niat pedang pada pedang. Seperti itu, Zuge King Yun mengandalkan kekuatannya untuk melumpuhkan semua niat pedang di dalam pedang pemakaman bunga. Ini langsung membuat semua orang tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika pedang itu menusuk Zuge King Yun. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Lin Xiao terlalu berani. Zuge King Yun adalah seseorang yang bisa menghadapi lima orang suci semu sendirian, dan tindakan Lin Yun sangat mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Lin Yun hanya berada di tahap kehidupan mendalam. Ketika Lin Yun dengan lembut mengangkat tangannya, semua niat pedang yang tersebar berkumpul kembali dari sekitarnya. Itu benar-benar niat pedang kubah surgawi dengan penguasaan penuh. Orang suci semu dari sekte dao surgawi berseru pada niat pedang Lin Yun. Ketika Lin Yun menggunakan niat pedangnya, energi spiritual di sekitarnya telah berkumpul di dadanya sebelum berubah menjadi niat pedang tak terbatas yang memenuhi tubuhnya. Niat pedangnya mulai terakumulasi seperti busur yang melengkung sepenuhnya ketika ibu jarinya menekan jari tengahnya. Saat dia menjentikkan jarinya, pedang pemakaman bunga terbang keluar. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Pedang pemakaman bunga melesat ke arah Zuge King Yun. Surga emas agung. Sebuah bola emas muncul di belakang Zuge King Yun, dan pedang pemakaman bunga yang masuk terlempar. Saat ledakan lain terjadi, pedang pemakaman bunga dikirim terbang menjauh. Tapi kali ini, Zuge King Yun mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Darah menetes dari telapak tangannya, dan ini tentu saja membuat Zuge King Yun sangat marah. Tanah tempat Lin Yun berdiri hancur menjadi bubuk, dan dia sudah pergi. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga dan dengan lembut mengetuk kakinya di lautan, muncul seratus mil jauhnya. Lari. Ayo, lari. Coba lihat kemana kamu bisa lari. Zuge King Yun telah kehilangan akal sehatnya karena kemarahan. Bagaimanapun, terluka oleh seorang junior ketika dia adalah seorang saint setengah langkah itu memalukan. Dia berbalik dan mengejar Lin Yun. Dia adalah seorang saint setengah langkah, jadi dia dengan cepat menutup jarak antara dia dan Lin Yun. Tapi Lin Yun tiba-tiba berhenti. Ketika dia berbalik, ada seseorang di tangannya. Itu adalah Liu Chen, yang terluka parah di bawah pedang kubah surgawi Lin Yun dengan penguasaan penuh tetapi masih hidup. Sebenarnya, Liu Chen bahkan tidak terluka parah, berkat segel suci, tetapi segel suci telah benar-benar meredup. Pada saat ini, Lin Yun memegangi rambut Liu Chen dan meletakkan pedang pemakaman bunga di lehernya. Sialan! Semua orang berseru, dan rahang mereka jatuh. Mereka awalnya mengira Lin Yun telah memilih untuk melarikan diri, tetapi dia malah mengambil Liu Chen sebagai sandera. Zuge King Yun, jaga sikapmu jika kamu tidak ingin melihatnya di penggal. Lin Yun berkata tanpa emosi. Senior, selamatkan aku. Liu Chen berseru. Zuge King Yun berhenti dan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum sinis. Lin Xiao, kamu bodoh memainkan trik ini denganku. Dia berbalik dan menuju ke arahan Liu Yan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Lin Yun menggesekkan pedangnya ke leher Liu Chen, memenggalnya. Ini secara alami membuat Zuge King Yun berbalik. Ketika dia melihat kepala yang dipenggal di tangan Lin Yun, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya mulai bergetar. Lin Xiao, bajingan. Zuge King Yun meraung, benar-benar kehilangan akal sehatnya dengan wajahnya yang berubah. Lin Yun adalah keberadaan yang tidak penting di matanya, tetapi Lin Yun telah mempermalukannya berulang kali, yang tidak bisa dia tahan. Zuge King Yun dengan marah meraung, Lin Xiao, aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Tapi Lin Yun membalasnya dengan melemparkan kepala Liu Chen. Hal ini tentu saja membuat Zuge King Yun sangat marah, dan menanggapi dengan menghancurkan kepala dengan pukulan. Pukulan Zuge King Yun dengan mudah mengubah kepala Liu Chen menjadi kabut darah, dan ini secara alami membuat semua orang terkejut karena mereka tahu bahwa Zuge King Yun telah menjadi gila. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah hari ini akan berkembang seperti ini. Liu Chen masih sombong beberapa saat yang lalu, tapi dia berubah menjadi mayat tanpa kepala sekarang. Tidak ada yang menyangka Zuge King Yun, yang memaksa lima orang suci semu kembali, akan dipaksa masuk ke dalam kondisi ini. Saat Zuge King Yun menerjang keluar dari kabut darah, dia berbalik untuk menatap Lin Yun dengan dingin. Lin Yun tidak bergerak dan hanya berdiri dengan pedang di belakangnya, dengan tenang menatap Zuge King Yun, membiarkan Aura Sein setengah langkah Zuge King Yun meniupnya dan perlahan-lahan mendekatinya. Aura Sein setengah langkah Zuge King Yun bahkan membuat seluruh surga bergetar, dan setiap langkah yang dia ambil akan menyebabkan gelombang dahsyat naik di lautan. Namun yang mengejutkan semua orang, Lin Yun tetap tenang meskipun kematiannya semakin dekat. Aura mematikan secara alami bukan apa-apa bagi Lin Yun, terutama ketika dia baru saja melewati kematian belum lama ini. Ketika dia menjalani kesengsaraan alam nadi naga ke-10, dia mengalami kehancuran total sesuai dengan keinginannya. Pedang seperti apa yang kamu inginkan? Suara kaisar bela diri petir hitam bergema di samping telinganya sekali lagi. Itu adalah pertanyaan yang merasuk ke dalam jiwanya. Apa yang akan kau lakukan jika seorang suci semu ingin membunuhmu? Suara kaisar bela diri petir hitam bergema di samping telinganya sekali lagi. Aku akan mengayunkan pedangku tanpa ragu-ragu. Bagaimana jika tidak ada jalan untuk kembali setelah kau mengayunkan pedangmu? Maka jadilah itu. Lin Yun, apa kau takut? Apa yang harus saya takuti? Murid Lin Yun bersinar terang, dan dia mengayunkan pedangnya, menghadap Zuge King Yun, mengeksekusi cahaya kunang-kunang. Saat dia mengayunkan pedangnya, seluruh dunia menjadi gelap, pedang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di bawah ketidakpercayaan semua orang, mereka menyaksikan pedang Lin Yun menembus jantung Zuge King Yun. Mereka tidak bisa membayangkan betapa menakjubkannya pedang ini. Bahkan seorang suci semu pun tidak bisa menghindarinya. Jadi cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan matahari dan bulan. Guru tidak menggertaku. Lin Yun memuntahkan seteguk darah saat senyuman muncul di wajahnya yang pucat sebelum dia dikirim terbang menjauh. Pedangnya telah menembus jantung Zuge King Yun, tapi telapak tangan yang terakhir juga mendarat di dadanya. Bahkan dengan armor skala miriat, telapak tangan ini menyebabkan jantungnya runtuh, menciptakan cetakan telapak tangan yang menakutkan di dadanya. Hal ini secara alami membuat Lin Yun jatuh ke lautan, dengan darahnya yang membuat lautan di sekitarnya menjadi merah. Sementara itu, Zuge King Yun tertegun saat dia dengan tatapan kosong menatap pedang pemakaman bunga yang tertanam di dadanya. Pedang ini telah menembus jantungnya, mereduksi jantungnya menjadi bubuk bersama dengan organ-organ internalnya. Bahkan setelah Lin Yun terlempar, pedangnya masih ada, membawa kebanggaan Lin Yun, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, Zuge King Yun jatuh ke laut dengan ekspresi kosong. N. Bab 1860 Penyeran Di lautan, Lin Yun terbatuk-batuk sambil berjuang untuk bangkit kembali, tetapi rasa sakit yang hebat membuat sudut bibirnya bergerak-gerak saat dia menarik napas dalam-dalam. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, dia memuntahkan seteguk darah, membuat wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Rasanya sakit. Lin Yun mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk memeriksa tingkat keparahan lukanya. Armor Skala Miriat telah runtuh di bawah telapak tangan Zuge King Yun. Tulang rusuknya retak, dan bahkan ada beberapa retakan halus pada tulang naga biru. Jantungnya mungkin akan meledak di bawah serangan itu jika dia tidak memiliki tulang naga biru. Tapi meski begitu, dia berada dalam kondisi serius karena Armor Skala Miriat telah hancur dengan 10 sisik ganjil menusuk ke dalam organ internalnya, dan dia memiliki tiga sisik naga di dekat hatinya. Setiap kali jantungnya berdenyut, dia akan merasakan sakit yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya memar. Itu bukan karena Armor Skala Miriat tidak cukup kuat, tapi Lin Yun masih tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari Armor Skala Miriat dengan kultifasinya saat ini. Orang harus tahu bahwa Zuge King Yun berada di puncak Sein setengah langkah, dengan mudah mengusir 5 Sein setengah langkah. Bahkan jika Zuge King Yun tidak menggunakan teknik bela diri apapun, itu sudah cukup untuk mencabik-cabik Lin Yun, tetapi Armor Sisik Miriat menyelamatkan hidupnya. Ini adalah alasan mengapa harta defensif lebih mahal daripada harta ofensif. Lin Yun tiba-tiba memuntahkan seteguk darah lagi karena aura suci yang ditinggalkan Zuge King Yun di dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan seseorang di Sein setengah langkah. Lin Yun tersenyum pahit karena harga ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan luka-lukanya saat ini, jadi siapapun bisa dengan mudah mengambil kepalanya sekarang. Dia harus memaksa sisik itu keluar terlebih dahulu, atau dia akan mati cepat atau lambat karena luka-lukanya. Selama dia bisa mengeluarkan sisik-sisik itu, jantungnya bisa memompa dengan normal, dan aliran darahnya akan kembali normal. Setelah tulang naga biru bisa diedarkan, dia akan bisa pulih dari lukanya dengan cepat. Apakah dia sudah mati? Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Zuge King Yun dan dengan ringan mengerutkan alisnya. Yang terakhir terbaring di lautan dengan pedang pemakaman bunga menusuk tubuhnya. Dia tidak yakin tentang organ dalam, tetapi dia yakin bahwa jantung Zuge King Yun telah hancur. Bahkan jika Zuge King Yun adalah seorang suci, dia akan mati dengan jantung tertusuk tanpa kecuali, dan Lin Yun tahu betapa menakutkannya pedang pemakaman bunga setelah roh kemuliaan diaktifkan. Hati adalah kelemahan terbesar seseorang, bahkan jika aura orang suci itu istimewa. Tapi tidak ada pengecualian bahwa hati adalah kelemahan terbesar dari seorang sein setengah langkah. Kemudian lagi, itu adalah pertanyaan lain jika mereka akan mati karenanya. Bukan karena Lin Yun meremehkan kekuatannya sendiri, tapi jalan orang suci berbeda dengan jalan fana. Bahkan jika dia kuat di tahap kehidupan mendalam, dia masih dianggap sebagai manusia, dan dia tidak mungkin membunuh seseorang yang baru saja melangkah ke jalan suci. Mereka yang berada di sein setengah langkah bisa memadatkan aura suci mereka. Sebenarnya, mereka sudah memiliki satu kaki di jalan suci. Sulit bagi mereka yang berada di jalan fana untuk melukai mereka yang berada di jalan suci, belum lagi Zuge King Yun berada di puncak alam suci semu. Selama Zuge King Yun memiliki cukup kesempatan, dia bisa melangkah ke alam sein kapanpun dia mau. Bahkan jika dia tidak memiliki cukup kesempatan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melangkah ke alam suci dalam satu atau dua tahun. Lin Yun secara alami tidak akan berpikir bahwa dia bisa menghadapi seseorang di alam suci semu, belum lagi seseorang di puncak alam suci semu. Dia mungkin sudah mati sekarang jika dia tidak memiliki armor skala miriat. Dia telah mempertaruhkan nyawanya selama serangan sebelumnya. Melihat Zuge King Yun terbaring tak bergerak, mata Lin Yun berkedip dan tersenyum. Tian Suan Zi mungkin akan memasang ekspresi yang menarik jika dia tahu bahwa murid kesayangannya telah meninggal. Tapi dia tidak terlalu percaya diri tentang hal itu dan ingin memberi Zuge King Yun pedang lain untuk memastikan kematiannya. Menahan rasa sakit, Lin Yun mengangkat tangannya dan pedang pemakaman bunga terbang dari tubuh Zuge King Yun kembali ke tangannya. Ketika pedang itu kembali ke tangannya, Lin Yun memuntahkan seteguk darah lagi dan pingsan lagi. Lingkungan sekitar terdiam karena semua orang terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Meskipun Zuge King Yun ceroboh karena dia bahkan tidak menggunakan konstelasi atau kekuatan penuhnya, tetap saja tidak dapat menyembunyikan bahwa pedang Lin Yun telah mengambil nafas mereka. Belum lagi Lin Yun baru berada di tahap kehidupan mendalam. Bagaimana dia melakukan itu? Orang Suci Semu Gunung Phoenix Ilahi tercengang dengan ketidakpercayaan bahwa seseorang di tingkat kehidupan mendalam telah membunuh seseorang di puncak alam Suci Semu. Wajah Huang Suanzi menakutkan, dan dia berbisik kepada orang Suci Semu Sekte Ming, anak nakal itu sepertinya sudah setengah mati. Orang Suci Semu Kultus Ming menganggupkan kepalanya. Sein setengah langkah dari tanah Suci lainnya terluka parah, dan niat membunuh mulai muncul di dalam pupil matanya setelah dia sadar. Dia terlalu terkejut sebelumnya, jadi dia gagal bereaksi dengan segera. Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, tiga sosok turun dari langit. Mereka adalah Gu Jun, An Liu Yan, dan Mei Zi Hua. Tuan muda, tahanlah. Biar ku bantu kau berdiri. Wajah An Liu Yan berubah ketika dia melihat luka Lin Yun, dan bibirnya bergetar. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya karena dia tahu dia harus membantu Lin Yun. Kamu benar-benar beruntung. Gu Jun menghela nafas lega tetapi dalam hati sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia mulai dengan hati-hati melihat sekeliling. Lin Yun menarik nafas dalam-dalam saat dia dibantu kembali berdiri oleh An Liu Yan. Ini secara alami membuat wajah An Liu Yan berubah, tetapi Lin Yun menghibur, aku baik-baik saja. Bantu aku berdiri. Oke, An Liu Yan mencoba yang terbaik untuk menghentikan tangannya agar tidak gemetar. Beberapa saat kemudian, Lin Yun duduk dan meletakkan pedangnya di sampingnya. Di sisi lain, tatapan Gu Jun tertuju pada Zuge King Yun, ingin memastikan apakah yang terakhir sudah mati. Penatua Gu, Anda tidak bisa pergi sekarang, kata An Liu Yan. Saat Gu Jun jatuh ke dalam pikiran yang dalam, An Liu Yan duduk dan meletakkan telapak tangannya di punggung Lin Yun dengan asal naganya mengalir ke tubuh Lin Yun. Wan muda, izinkan saya membantu Anda mengobati luka-luka Anda. Dengan bantuan An Liu Yan, Lin Yun berhasil mengedarkan kuali pemusnahan dunia naga untuk memaksa sisik naga keluar dari tubuhnya. Setelah sisiknya dipaksa keluar, dia dapat dengan mudah pulih dari lukanya dengan mengandalkan fisiknya. Bergeraklah dengan cepat, atau tidak akan ada kesempatan setelah orang suci semu yang lain pulih. Huang Suanyi mendesak, melihat Lin Yun pulih dari lukanya. Orang suci semu kultus Ming melirik ke arah orang suci semu dari lima sekte dan dengan cepat mengambil keputusan dengan cahaya dingin yang melintas di pupil matanya. Lin Xiao, waktunya untuk membayar dengan nyawamu karena telah membunuh murid sekte Ming kami. Sebuah raungan meledak, mengejutkan para orang suci semu lainnya yang baru saja pulih dari luka-luka mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang suci semu sekte Ming akan begitu hina sehingga memanfaatkan situasi sekarang. Semua orang tahu bahwa Lin Yun sudah setengah mati saat ini. Kamu sedang merayu kematian. Gu Jun menjadi sangat marah. Tapi bukan itu saja, orang suci semu klan Liu juga mengambil keuntungan ini untuk berlari. Ini memaksa Lin Yun tidak punya pilihan selain menghadapi musuh-musuh ini sendirian, menghadapi dua orang suci semu. Tidak butuh waktu lama bagi Gu Jun untuk jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan karena dia mahir dalam musik dan bukan bela diri dao. Seorang Liu Yan mengangkat kepalanya karena Gu Jun dalam keadaan yang mengerikan, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk memblokir dua orang suci semu. Dengan demikian, ini secara alami menyebabkan kelelahan yang luar biasa pada aura suci-nya. Fokus! Suara Lin Yun bergema, mengembalikan perhatian An Liu Yan. N